Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua yang menyaksikan video ini. Kita seringkali mendengar kisah-kisah yang menginspirasi tentang orang-orang yang memeluk Islam. Namun, apa yang mendasari keputusan mereka untuk memilih agama Islam? Mari kita lihat bersama-sama dalam video ini. Dalam video ini, kita akan mendalami kisah menarik Kapolda Papua, Irjen Paul Matius De Fahiri, yang memilih untuk memeluk agama Islam. Kita akan menyingkap alasan dibalik keputusannya ini dan menemukan ikmah yang terkandung di dalamnya. Mari kita lihat bersama-sama. Judul, terkuak alasan Kapolda Papua Irjen Paul Matius De Fahiri masuk Islam, ternyata karena Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Paul Matius De Fahiri, SIK, MH adalah seorang perwira tinggi pati di dalam kepolisian negara Republik Indonesia Polri. Di Polri, Irjen Matius Fahiri diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kapolda Papua. Jenderal Bintang 3 itu belum lama ini menjadi mualaf setelah bersyahadat, hingga akhirnya resmi memeluk Islam sebagai agamanya. Jenderal Bintang 2 ini sudah menduduki posisi sebagai Kapolda Papua sejak Februari 2021. Sepanjang kariernya, Matius juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura. Matius De Fahiri lahir di Ransiki, Manokwari Selatan, Irian Barat, pada tanggal 6 Januari 1968. Ia memiliki istri yang bernama Rafatul Eva Mulkiyah. Matius dan Rafatul dikaruniai empat orang anak. Irjen Matius sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1990. Sederah pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah SDIPK Merauke 1981, SMPY PPK St. Thomas Wamena 1984, SMAN 2 Jayapura 1987, Akademi Kepolisian 1990, STIK atau PTIK 2001, SESPIM Polri 2005, dan SESKO TNI 2018. Nama lengkapnya adalah Irjen Pol, Matius De Fahiri, SIK, MH. Karir Matius De Fahiri sudah malang melintang di dalam Kepolisian Tanah Air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Ia mengawali kariernya sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalsel 1990, Waka Polsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin, 1992, Danton 3, 2 B.Sat Brimopolda Kalsel, 1994, Wadan Ki 1 B.Sat Brimopolda Kalsel, 1995, dan Dan Ki 1 Asat Brimopolda Kalsel, 1995. Selain itu, Matius juga pernah menjabat sebagai Pasioks Detasemen A Pelopor Sat Brimopolda Kalsel, 1996, Pama Kor Brimopolda Kalsel, 1998, dan Ki Resimen I Pelopor Kor Brimopolda Kalsel, 1999, Kasi Oksat Brimopolda Kalsel, 2002, Waka Polres Jayapura, 2003. Jenderal asal Papua ini juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Kaimana Polda Papua Barat, 2005, Wakasat Brimopolda Papua, 2007, Kapolres Jayapura, 2009, dan Wadir Pamopvid Polda Kalsel, 2011. Karir Matius makin moncar setelah ia didapuk menjadi Kasat Brimopolda Papua pada tahun 2014. Pada tahun 2018, ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Kor Brimopolda Polri. Dua tahun kemudian, Irjen Matius didapuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Papua Barat. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Wakapolda Papua. Barulah pada tahun 2021, Matius Fahiri diangkat sebagai Kapolda Papua. Sebelum menjadi Mualaf, Kapolda Papua tersebut merupakan seorang penganut agama Hindu. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri menceritakan perjalanan spiritual yang akhirnya membawanya memeluk agama Islam. Menurut dia, proses perjalanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam. Allahu Alam Bisawaf, keputusan seseorang untuk memeluk Islam seringkali dipengaruhi oleh perjalanan hidup, pengalaman spiritual, dan pencarian akan kebenaran. Dalam kasus Kapolda Papua, kita, mungkin menemukan bahwa beliau telah merasakan kedamaian dan kebenaran yang terdapat dalam ajaran Islam. Ini mengingatkan kita bahwa hidayah datang dari Allah SWT, dan setiap orang memiliki jalan hidup yang unik menujunya. Kisah Kapolda Papua yang memilih Islam mengingatkan kita akan keajaiban hidayah dan pentingnya terbuka terhadap kebenaran, meskipun mungkin datang dari arah yang tidak kita duga. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini dan teruslah berjalan dalam pencarian kebenaran. Semoga video ini memberi inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton